Pemirsa jelang penetapan hasil pemenang pemilu Presiden 2019, Presiden Jokowi Dodo sedang dalam perjalanan kembali ke tanah air. Jokowi sudah meninggalkan Jepang pukul 3 sore waktu setempat. Usai menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 selama dua hari di Osaka, Jepang, Presiden Jokowi kembali ke tanah air. Presiden Jokowi bersama dengan Ibu Iryana beserta sejumlah Menteri Kabinet Kerja berangkat ke Jakarta dari Bandar Udara Internasional, Kansai, Osaka, Jepang. Sekembalinya ke tanah air, Presiden Jokowi dipastikan menghadiri penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Minggu 30 Juni 2019. Ada pun serangkaian kegiatan pada telah diputi Presiden Jokowi dalam KTT G20 hari ini, diantaranya kampanye isu pemberdayaan perempuan di hadapan para pemimpin G20. Terkait pendidikan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pentingnya peran perempuan dalam ekonomi politik dan kehidupan bermasyarakat di tengah era digitalisasi dan globalisasi.